Hah? Brand lokal yang satu ini berani pake material dari botol plastik sisa? Hey guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Patrobus Cleo. Ini kolaborasi antara Patrobus dan Cleo. Jelas brand air murni sama brand sepatu digabungin jadi satu. Dan ini produk yang mereka hasilkan, guys. Menurut gue secara first impression pas dipegang pertama kali, gue ngerasa sepatu ini kayak lebih kokoh dibandingkan dengan sepatu Patrobus biasanya. Dan jelas karena ini merupakan collab, banyak detail-detail yang terbilang cukup unik di sepatu ini. Yang pertama dari segi boxnya sendiri, kita dapet box yang spesial, terus ada kartunya juga. Dan di sepatu ini yang paling mengesankan menurut gue karena dari segi storytellingnya, sepatu ini menggunakan bahan recycle material. Yang menurut gue ini jadi salah satu movement yang keren banget antara Patrobus sama Cleo. Jadi di sepatu ini mereka menggunakan canvas air pad, atau mungkin RPIT, gue nggak terlalu ngerti sebutannya apa. Ini merupakan recycle material yang terbuat dari bahan plastik bekas. Sebenernya materialnya tuh kayak gini, dan ini salah satu detail yang gue seneng banget sama Patrobus karena mereka kasih potongan material daur ulangnya di sini. Dan ini materialnya tuh kayak sejenis apa ya, material yang agak bludu gitu lah, guys. Jadi kalian perlu hati-hati juga kalau kalian mau bersihin sepatu ini, karena ini kalau pakai sikat yang kasar, kayaknya bakal ketarik-tarik. Pastikan kalian pakai sikat yang halus aja. Sedikit tips juga, ini sikat yang biasanya gue pakai. Nah, ini aman-aman aja. Ini dari, kalau nggak salah, dari rambut kuda deh kalau yang ini. Ini aman, nggak ada yang ketarik-tarik. Tapi kalau gue pakai sikat yang kasar, ini bakal ketarik-tarik. Jadi pastikan kalian pakai sikat yang... Secara eksekusinya sendiri, di bagian material uppernya, sepatu ini masih didominasi dengan bahan kanvas. Dan kalian bisa ngeliat ada beberapa detailing yang cukup unik, seperti di bagian tangnya. Tali di sepatu ini juga menurut gue terbilang cukup mewah juga. Dan di bagian samping dari logo Patrobusnya, di sini terdapat kanvas yang ada motifnya. Dan di bagian atasnya lagi, dikasih layering material yang transparan, sehingga sepatu ini tuh bisa kelihatan kayak sejenis gelembung-lembung air di bagian sampingnya, guys. Dan di bagian midsole-nya, seperti biasa, sepatu Patrobus tuh tetap akan mendapatkan bumper di bagian depan sama di bagian belakang. Sepatu ini menggunakan jenis midsole vulkanisasi, dan yang cukup unik juga di bagian depan sama belakangnya. Di sini ada ekstra material lagi, yang warna oranye, yang ini menggambarkan seperti cipratan air saat kalian nginjek air gitu lah, guys. Secara keseluruhan eksekusinya sendiri, menurut gue sih sebenarnya terlihat cukup rapi juga. Tapi dari toe-down view-nya, pas gue ngeliat sepatu ini berasa agak bulky, guys. Cuma kalau kalian lihat dari samping, menurut gue sih sepatu ini keren banget, perpaduan warna yang digunakan juga cukup oke. Dan sepatu ini sizing-nya agak gede. Biasanya di Nike gue pakai size 4.3, sepatu Patrobus ini gue pakai size 4.1, dan menurut gue juga aman aja buat kalian yang punya kaki lebar. Mungkin satu aja masukan menurut gue yang bisa bikin sepatu ini kelihatan lebih rapi lagi. Kalau misalnya bagian ekstra material warna oranye-nya ini dibikin menjorok ke dalam. Jadi material bumper-nya Patrobus di bagian depan sama di bagian belakang, ini di-cut out sedikit, jadi material yang warna oranye-nya ini nggak menonjol sama sekali. Cuma ada bagian yang kayak di-cut out aja gitu, guys. Yap, gue ngerti sih. Dari segi eksekusi dan juga dari segi produksinya, bakal lebih susah dan bakal jadi lebih ripet juga. Tapi menurut gue bakal bikin sepatu ini lebih clean, terlepas menurut gue juga dari segi eksekusinya, sepatu ini udah kelihatan cukup funky dan beda sama sepatu brand lokal lainnya, guys. Buat kenyamanannya sendiri, sepatu Patrobus ini juga bisa dibilang jadi salah satu sepatu lokal yang nyaman banget, dimana di bagian inner lining-nya kalian akan mendapatkan material mesh, dan juga untuk cushioning-nya sendiri, sepatu ini menggunakan Patrofoam teknologi, dimana ini merupakan cushioning yang bener-bener soft sewaktu kalian pakai. Menurut gue secara eksekusi konsep dan juga warnanya, sepatu ini bakal cocok untuk dijadikan sebagai sepatu casual kalian sehari-hari, guys. Seperti yang gue bilang tadi, build-nya kokoh banget secara covermanship, gue seneng, dan sebenernya gue ngerasa ini juga sedikit lebih berat dibandingkan sama sepatu Patrobus biasanya. Cuma bukan berarti berat itu lebih jelek ya, guys. Gue ngerasanya kayak sepatu ini lebih all-around tuh balance aja, dibandingkan sama sepatu-sepatu yang mungkin secara build-nya itu ringan banget. Juga untuk bagian outsole-nya, sepatu ini juga menggunakan trans-cushion rubber, di bagian bawah di sini ada slogannya juga, langkah murni, warnanya orange. Kalian bisa lihat beberapa detailing yang ada di bagian bawahnya, dan terlepas dari itu, menurut gue sih dari segi rubber yang digunakan, menurut gue sih udah terbilang cukup oke, guys. Enak banget nih, abis nge-review, minum air murni dari Cleo. And that's about it, guys. Initial review untuk sepatu Patrobus Cleo, salah satu kolaborasi yang menurut gue patut diantisipasi di tahun ini. Keren banget, siluetnya ditambah dengan meaningnya, yang menggunakan recycle material. Bikin sepatu ini menurut gue bakal jadi salah satu sepatu yang cukup menarik, guys. Buat kalian yang penasaran sama sepatu Patrobus ini, bakal dirilis dua versi juga. Untuk yang versi low, ini bakal dijual dengan harga Rp 529.900. Dan kalian bisa cek aja langsung di website atau Instagram dari Patrobus. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke Instagram dari Patrobus. Thank you so much for kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Patrobus yang udah ngirimin gue sepatunya. See you next video, guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace. Sub indo by broth3rmax